Dari Mas Abu Rayyan Kaifa Haluk Ya, 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 baik-baik Semoga sehat selalu Amin Ya Rabbah lalamin Mau tanya Kalau makan itu Baik sarafan Kok sarafan pakai V ya? Pakai F ya? Orang Sunda Oh Kota Sunda Sehatnya sarafan itu pakai P ya? Sarafan atau makan siang Itu sebaiknya pada waktunya Atau menunggu lapar Nah ini laparnya pakai P Lapar dulu Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kalau makan Baiknya tepat waktu Sesuai jadwalnya Makan pada umumnya Artinya sarapan di pagi hari Makan siang Tengah hari Dan makan malam Setelah petang Atau Nunggu lapar Jadi jawabannya adalah Relatif Jawabannya relatif Karena kalau kita Ada saudara kita yang Kalau makan nunggu lapar Ikut Sunatullah ya Jadi makan nunggu lapar Tetapi Lapar itu Juga sering terjadi Eh enggak gini Kadang-kadang Orang jarang lapar Itu bukan karena Apa Suatu keadaan yang Sedang baik Tetapi enggak laparnya itu Karena masalah psikologis Jadi orang kalau lagi cemas Khawatir Marah Itu tidak akan lapar Nah Maka kalau Pada kasus seperti ini Kemudian kita Menyedikitkan makan Alasannya begitu Padahal sih Dia sedang marah Maka tidak bisa Tetap Di badan nanti rusak Begitu Tapi kalau misalkan Menyedikitkan makan Tapi faktor psikologisnya Sedang baik Itu baik Menyedikitkan makan itu gimana maksudnya Jadi kan ada fadilah Menyedikitkan makan Kita tuh harus sering lapar Itu ada fadilah itu Sering lapar Berarti sering makan dong ya Nah Tetapi Harus satu paket Satu paket Satu paket dengan apa Nutrisinya harus yang terbaik Nah kami katakan Kalau ke santri begini Anda Boleh Enggak makan pagi Boleh sedikit makan siang Tapi minumnya susu kambing ya Begitu Jadi harus satu paket Iya Karena Karena Yang menyedikitkan makan Itu makanannya juga Yang pas dimakan terbaik Kualitasnya Jadi Kurma Itu bukan bandingannya kerupuk Iya Nah jadi gini maksudnya Kalau Kalau sedikit makan Tapi ternyata makannya Tiga butir kurma gitu Ya tentu Tidak bisa dibandingkan Dengan menyedikitkan makan Terus pas makan Ketemunya nasi sama kerupuk Sama bihun Karbohidrat semuanya Ya gak bisa Kemudian minumnya Ya air putih Air putih bagus Sehat Tapi Susu itu Untuk melengkapi nutrisi Susu kambing apa susu sawi? Susu apa saja Tadi bilang kambing Ya Kalau Kalau di Arab sana Kan Kambing Kami itu Cuma menyesuaikan Jadi Jadi ada di kitabnya kan Bahwa Menyedikitkan makan itu Ada fadilah Ada keafdolan Nah tapi Disana itu Namanya susu kambing itu Ya suatu barang Yang bukan mewah Ya sehari-hari bisa Dapat susu kambing Kan begitu Disana Disana Disini Susu sapi pun mewah Begitu Iya Jangan kambing Sapi juga mewah Jadi Nah ini juga kami ingin Ingin terus berkampanye nih Persepsi mengenai makanan nih Pandangan makanan Jadi makanan itu tolong Jangan dipandang sebagai kemewahan Tapi kebutuhan Contoh Oh hari ini Saya belum ketemu buah Maka harus cari buah Karena tubuh kita Perlu nutrisi Yang itu hanya ada di buah Tidak ada di bahan makanan lain Contoh Kita sehari Perlu vitamin C 60 miligram Maka itu dapat dari mana Dari sayur dan buah Gak mungkin didapat dari Telur Kemudian nasi Daging Gitu Nah jadi Kita Perlu cari buah Maka Cari buah itu Bukan kemudian Kita itu Ya dipandang Menambahi kebutuhan Bukan Tapi itu kebutuhan primer Jadi Tubuh kita itu Dalam sehari Ada kebutuhan Minimal nutrisi Contoh Vitamin C 60 miligram Karbohidrat Kemudian 170 gram Nah seperti itu Jadi Ada kebutuhan-kebutuhan minimal Yang harus dipenuhi Protein 20 miligram 20 miligram Satu telur Satu telur Itu hanya mengandung 6 miligram protein Eh 6 gram 6 gram protein Artinya Kita itu Untuk memenuhi Satu hari protein Itu minimal 3 telur 3 telur 18 gram Ya Tetapi kan Tidak telur semuanya Artinya Protein bisa didapatkan Dari tahu tempe Bisa didapatkan Dari Ikan Dari daging Seperti itu Artinya kita itu Pandangan kita Terhadap makanan itu Jangan Jangan sampai Kita itu Tujuannya hanya kenyang Tetapi Kita itu Memenuhi Nutrisi tubuh kita Supaya tubuh kita Dapat Metabolisme dengan baik Daya tahan tubuh baik Kekebalan baik Akhirnya apa Tidak mengganggu Aktivitas sehari-hari Kita dapat menjalankan Kewajiban Tanggung jawab Dengan baik Seperti itu Kembali ke pertanyaan Mas Aburoyan ini Iya Guru saya itu Mas Aburoyan Jadi Itu relatif Jadi kalau misalkan Kita yakin Kondisi psikologis kita Sedang baik Sedang gembira Sedang bersyukur Sedang happy Maka Boleh Sedikit makan Tapi makan Pilih nutrisi yang terbaik Jadi Sayurnya harus dapat Buah-buahnya dapat Protein hewani Protein abatinya ada Karbohidrat cukup Air cukup Selesai Nah Tapi Kita kan bisa melihat Kita itu Males makan Karena Faktor psikologis Atau memang Memang kita itu Badan kita itu Memang bisa diajak Untuk lapar Kan bisa membedakan Iya Kalau Kita diajak untuk lapar Buktinya kalau Maksudnya gini Yang kedua itu adalah Kalau kita puasa Badan kita itu mempersiapkan diri Bisa kemudian Diajak lapar Iya Dan Sistem tubuh kita Mampu Mengadaptasi itu Mentoleransi itu Contoh Orang kalau sudah Niat berpuasa Maka Tidak makan Tidak minum 14 jam pun Tubuhnya Mampu Mengkompensasi Maka Tidak Tidak ada Produktivitas yang terganggu Karena puasa Sebetulnya Iya Karena Saat asupan Glukosa itu Dihentikan Karena kita Stop makan Maka tubuh itu Akan Mengurai Cadangan Energi lain Di tubuh kita Iya Intinya tubuh kita itu Tetap akan beroperasi Dengan normal Seperti itu Jadi Bagi yang mau Menyedikitkan makan Mau kemudian Merutinkan puasa Itu tidak masalah Tubuh kita itu Tidak akan terganggu Bahkan lebih sehat Iya Tapi kalau kemudian Menyedikitkan makannya Karena males makan Karena tadi Faktor psikologis yang terganggu Sedang cemas Sedang gelisah Sedang khawatir Sedang takut Yang berlebihan Maka Tidak makannya itu Akan bermasalah Seperti itu ya Jadi Ini pula Yang bisa menjawab Bahwa kenapa Orang sakit mah Puasa kok sehat Ya karena puasa itu Satu Sudah Niat Sehingga tubuh sudah Bisa siap Dengan tidak ada Nutrisi yang masuk Kedua Sistem tubuhnya Sudah berkompensasi Nanti akan menggunakan Cadangan energi Untuk operasionalnya Seperti itu Dan yang ketiga Orang berpuasa itu Kan harus bahagia Harus gembira kan Iya Nah Nah Itu Itu juga Yang membuat Kenapa Kerja metabolisme Orang yang berpuasa itu Ya sehat Begitu Tapi kalau misalkan Dok Saya puasa kok sakit mah Dok Kambuh dok Ya memang sebabnya banyak Cuma patut diwaspadai Jangan-jangan puasa Sambil hatinya itu Tidak puasa Marah-marah Marah-marah Atau sedang Sedang kecewa Sedang kesel Itu kan sebetulnya Puasa itu kan Latihan Latihan untuk Mengelola kita Menahan juga Dari haus dan lapar Tapi juga Mengelola hati Gitu Jadi Jadi Menuju kolbun salim Begitu ya Nah nanti hadiahnya Sehat badan kita Jadi itu ya Jawabannya Relatif Relatif Kalau kita termasuk yang Kita Makan pada jadwalnya pun Ya baik Tapi kalau kita Menunda Makan pertamanya Nanti duhur juga baik Asalkan tadi Faktor psikologisnya Sedang baik Intinya mah Psikologisnya harus baik Psikologisnya baik